Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan kejadian prajurit TNI menyerang markas Polres Jaya Wijaya Papua pada Sabtu 2 Maret 2024 malam hanyalah emosi sesaat anak muda. Maruli bilang, yang terpenting adalah jangan sampai ada korban jiwa dari serangan-serangan seperti itu. Selain itu, pihaknya juga sudah berhasil meredam emosi para prajurit. Dia juga mengatakan bahwa kenakalan yang dilakukan belum mencapai taraf serius karena tidak menimbulkan korban jiwa atau memakai alutsista. Hal ini disampaikan oleh Maruli di Markas Kopassus Jakarta Timur Kamis 7 Maret 2024. Ya mudah-mudahan tidak ada sampai korban jiwa apa segala macam lah. Tapi ini saya pikir anak-anak muda yang emosi sesaat lah. Mudah-mudahan kita bisa, ya sudah bisa kita redam sebetulnya. Kira-kira begitu, gak terlalu, selama ini tidak sampai ada korban jiwa, apa namanya, lumpuh, menggunakan alutsista. Ya kita mungkin mudah-mudahan anggap ini kenakalan-kenakalan yang tetap kita anggap tidak cukup serius karena institusi yang diserah. Tetap kita gak lakukan. Pendati demikian, Maruli mengatakan bahwa kejadian bentrok seperti ini terus berulang meski TNI selalu melakukan evaluasi. Ia mengaku akan mengevaluasi sistem komunikasi agar tak ada lagi kejadian seperti ini. Sementara itu, terkait psikologi para tentara, Maruli meyakini tidak ada masalah. Pasalnya saat masuk TNI, semua prajurit sudah dicek kondisi psikologisnya. Sebelumnya, sebanyak lima anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyerangan di Mapolres Jaya Wijaya. Pangdam Majen Izak Pangemanan menegaskan bahwa penyerangan tersebut adalah pelanggaran dan bukan bagian dari jiwa korsa. Untuk mengusut kasus penyerangan tersebut, Komdam Jendrawasih juga memeriksa 21 personal TNI yang diduga terlibat. Hingga saat ini, pihak berwenang masih mendalami latar belakang terjadinya penyerangan tersebut.